Halo semuanya, video berikut ini mengenai kegiatan MJMP Bahasa Inggris SMP Kabupaten Jayapura. Pada tanggal 17 September 2024, Pertemuan Musyawarah Guru Mata Pelajaran, MJMP, Bahasa Inggris SMP Kabupaten Jayapura dilaksanakan di Ruang Baca Perpustakaan SMP Negeri Duasentani. Acara ini dihadiri oleh sejumlah guru Bahasa Inggris dari berbagai SMP di Kabupaten Jayapura. Adapun agenda utama yang dibahas pada pertemuan ini mencakup tiga topik utama. 1. Persiapan Lomba Memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2024, pertemuan dimulai dengan pembahasan terkait persiapan lomba dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. MJMP Bahasa Inggris sepakat mengadakan Lomba Storytelling, ceritera rakyat dalam bahasa Inggris untuk tingkat SMP. Lomba ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi berbahasa Inggris para siswa sekaligus menanamkan semangat kebangsaan. Setiap sekolah diberikan kesempatan untuk mengirimkan perwakilan terbaiknya. Praktek kedua baik oleh Ibu Hotmaida mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pada sesi ini, Ibu Hotmaida, salah satu guru dari SMP Bonaventura Sentani, membagikan pengalamannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Praktek yang ia bagikan merupakan bagian dari program baik, belajar aktif, inklusif, dan kontekstual, yang bertujuan untuk menjawab tantangan beragamnya kebutuhan belajar siswa di kelas. Ibu Hotmaida memaparkan bahwa melalui pembelajaran berdiferensiasi, ia dapat mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa dalam satu kelas, mulai dari siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan hingga siswa yang mampu belajar lebih cepat. Beliau juga memberikan contoh konkret bagaimana materi bahasa Inggris dapat disesuaikan dengan profil belajar siswa. 3. Diskusi Setelah sesi pemaparan dari Ibu Hotmaida, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi. Para peserta pertemuan aktif memberikan masukan dan berdiskusi mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa guru juga berbagi pengalaman mengenai metode yang mereka gunakan dalam pengajaran, serta bagaimana mereka menghadapi keterbatasan sumber daya di sekolah masing-masing. Diskusi ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan para guru dalam mengelola pembelajaran yang lebih efektif dan inklusif. Pertemuan diakhiri dengan kesepakatan untuk mengadakan pertemuan lanjutan guna memantau persiapan lomba, serta membahas perkembangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah-sekolah di tingkat SMP di Kabupaten Jayapura. Diferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwasannya peserta didik itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan dan kemampuan mereka itu tidak sama, makanya dalam kurikulum merdeka, kami biasanya menerapkan di awal pembelajaran itu adalah adatasi diagnostik. Selain mengetahui gaya belajar siswa, diagnostik biasanya ada dua yang kami lakukan yaitu non-kognitif seperti gaya belajar yang kami ambil lewat bis. Biasanya ada yang guru melalui Google Form, ada yang menggunakan angker, ada yang langsung dengan seperti ini. Jadi setiap guru punya style yang berbeda-beda. Kebetulan kami di beberapa kelas sudah difasilitasi infokus, jadi yang kelas-kelas yang sudah ada infokusnya biasanya mereka langsung menggunakan pakai Google Form. Karena di sekolah kami dilarang membawa HP, Bapak-Ibu. Jadi ketika ada kegiatan yang melibatkan siswa penggunaan HP, pasti ada pemberitahuan. Setelah itu kami dikumpulkan kembali. Kemudian selain diagnostik non-kognitif, biasanya kami setiap mata pelajaran menyusun beberapa macam pertanyaan penampil yang kami kemas dalam diagnostik non-kognitif. Sifatnya tidak terlalu dalam materinya, hanya untuk as far how deep the student pre-knowledge-nya, pengetahuan awal sebelum pembelajaran dimulai. Itu semua mata pelajaran bisa di awal pembelajaran, pada waktu IHT kami membuat. Jadi paling tidak untuk satu semester di awal. Jadi seperti di pembelajaran referensi, intinya setiap siswa memiliki gaya... Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Buletin Sekolah ini untuk memperoleh informasi berbagai kegiatan di sekolah sekitar Kabupaten Jayapura, Papua. Terima kasih sudah menonton!